Hai guys kembali ke tempat yang nge-tipi kali ini aku kasih tahu gimana cara membuat sebuah artikel baru Oke kali ini gua senang buat ya hari ini gua hari ini senang banget kan hari ini sih sebenarnya udah dari kemarin kemarin kemarinnya lagi dan kita tanggal berapa bukan akhir-akhir ini kan buat artikel yang namanya Erpan 1140 nah tapi kan waktu langsung dihapus emas di sebuah pengurus ya si pengurus ya macem-macem ya ada banyak hanya satu jam ngomong-ngomong jangan jadi pengurus itu udah ditunjuk guys alas udah disetujui oleh beberapa orang dan sekarang udah dihapus lagi tuh waktu itu gua kesel karena nanti udah sampai di kunci sama dia nih ya tapi karena waktu itu artikel yang youtuber juga ada jenis juga juga sebagai referensi buat pengetikan tapi gua mengadu dong ke di telegram dan ya bener aja akhirnya dihapus guys wuhuu yeee akhirnya dihapus yes 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 gue seneng gue coy seneng artikel youtuber kesukaan gua aja dihapus apalagi sekarang wish mantap dihapus 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 guys seneng buat aing wah btw ini yang dihapus ya tanggal yang ini ya yang pas gua ngadu hehehe I love it oke cara pertama kita ke cara pertama untuk buat artikel pertama-tama kamu udah punya bakpasir dulu main-main lah ke bakpasir kalau bisa sih bikin bakpasir sendiri ya misalnya aja kayak gini bakpasir sendiri bakpasir adalah tempat uji coba untuk membuat halaman ya kayak gini nih bakpasir tuh nih artikel yang baru gua buat ya di sazam kasih sazam maksudnya ya ini kayak gini lu lihat aja deh sendiri nah dan atau nggak ke wikipedia.bakpasir ya di situ nih kalian bisa baca halaman tempat uji coba dan sembarang suntingan atau bebas atau abal-abal oke yang kedua kita ke inggris dulu nah cari contohnya aja ini gua ngambil referensi enggak bukan sebenernya gua maling artikel dari sini tapi bukan artinya maling emang wikipedia tuh emang boleh guys ngambil dari bahasa Inggris kayak untuk diterjemahkan ke Indonesia nih seperti ini ini sebenernya aku ngambil dari bahasa Inggris tapi jangan lupa tambah ringkasan dari n wikipedia hahaha I love it btw ini tuh ini gua referensinya dari Inggris btw Mars yang ingin rujukin ganti-ganti referensinya referensinya gua nggak ganti larin aja terus terus kalian edit nah edit kayak gini nah jangan lupa untuk nambahkan oke itu cara pertama dari bahasa Inggris atau nggak yang kedua buat sendiri nah pertama-tama kalian tuh tambahkan sebuah telem template nah template ini tergantung ya kayak misalnya perusahaan ini itu kalian bisa cari di sini template infobox ada macem-macem infobox disini kotak ik atau nggak kalau nggak infobox kotak infolah kotak infolah kotak infol ini artinya sama nggak beda ya yang membedakannya cuman artinya doang nanti kan disitu ada biasanya misalnya tunggu infobox penyanyi nah kayak gini nah rata-rata biasanya infobox ini memiliki kayak gini nih nah ini yang yang nanti dipakai dalam sebuah artikel jadi mudah nggak perlu alas satu-satu jadi nggak ngacak gitu jadi rata nggak ngacak pas anak kemari dan ngepas gitu selain itu juga disini juga kadang ada penjelasannya kalau nggak ada lu ambil aja nanti situ isi-isi ya sesuai nah bias kalau misalnya kayak gini nih misalnya nama lahir ininya ini itu itu bla 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 isi-isi ya sesuai dengan ini misalnya nama itu ini 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 dan semuanya pastikan pas dan jangan kalau misalnya anda pengen kayak tampilannya kayak gambaran lebih muda lebih tepatnya ke salah satu nah ya nih contohnya kalau misalnya pengen kayak buat kayak gini kalau di versi komputernya kayak kalau di versi komputernya ada daftar isinya disini tuh perurutan nah ada tiga satu tiga tiga terus tiga satu 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 kayak gitu lah tambah-tambahan kayak matematika aja tambah-tambahan nah caranya kita ke tunggu gue ini dulu nah caranya kalian seperti ini nah disini itu ada dua daftar isi daftar ini nah ini maksudnya yang titik sama dengan dua ini dia seperti buat daftar isi daftar misalnya daftarnya ini perangkat komputibel ini kayak lu belajar matematika bab satu bab dua bab tiga dah nah ini penjelasannya seperti itu nah terus jangan lupa untuk tambahkan referensi eh gimana sih cara nambahin referensi nih saya menambahkan sebuah referensi ya memang udah gua habis lagi kan jeng nah untung gua langsung upload ya cara menambahkan sebuah referensi cara satu ke versi komputer mah gua pakai versi Android ini ya nah cara satu pakai ref pertama-tama kita ketik ref terus ini blablabla 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 terus ini dikasih lagi slash ref atau cara kedua eh pakai nama juga kalau bisa nama sama dengan ini 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 untuk salin kayak nyalin gitu misalnya mau salin lagi di sini di sini nih misalnya di sini salin dua salinan referensi ya di sini tuh selalu ketik gini ref name sama dengan ini seperti nanti ikutin yang tadi satu dan gini tuh tam spasi terus kasih segaris miring dan tutup seperti itu nanti jadi ada dua jadi kayak gini ini untuk referensi yang ini ya tuh kacau yang salah bodo amatnya gua nggak ngerti ref nol aja deh oh iya iya salah ini gua lupa tutupnya nah jadi kayak gini nah jadi ada dua tuh jadi ada astagfirullah lah bodo oke kayak gitu lah kalau bisa nggak usah pakai tulisan deh atau cara kedua pakai syutingan visual nah jadi disini kan ada fit penyutingan visual kalau kita pakai visual emang loadingnya agak lama ya sinyal gua jelek disini kalau ini langsung rekamnya gua males taratak dong ah lama betul nah seperti ini kita disini misalnya referensi disini kutip disini nih ala itu yang biru-biru tuh nah ini ada versi otomatis ini otomatis misalnya WWW misalnya ini ini kan di manual ini ada macam-macam ada situs web buku werta dan blablabla misalnya kita ke situs web dan peranan asumban dan isi kalau tanggal akses luas diisi juga nggak apa-apa sih nggak penting juga dan ini dan blablabla kalau pakai versi otomatis jadi dah kayak nge-scan otomatis gitu biasanya WWW hahahaha ini kayak gini ya jadi dia otomatis gitu mempening ganggu bad dah nah jadi ini ada akses tanggalnya jadi otomatis gitu oke setelah ini terus kita isi artikel sebuah artikelnya ya kayak dafts tadi kan udah cara membuat gambar menambahkan template ini dan jangan lupa untuk tambahkan gambar gimana cara menambahkan gambar pertama lu upload dulu deh misalnya gambar gambar apa gitu nanti lu upload nah nah cara nambahin gambarnya ke syuting yang visual ya nggak bisa kayak lewat ini pakai syuting yang visual kayaknya lo nggak tahu kenapa ini syuting yang visual karena ini template pasti otomatis dong tergantung itunya nah ini contoh gambahin gambarnya seperti ini tambahin ini berkas terus contoh gambarnya apa ya ini aja deh Zazam logo Zazam Zazam harus sesuai ya Zazam logo CVG nah seperti ini nanti dia muncul betul cara gimana cara nambahin this caption kayak di whatsapp itu nah lu ketik ini terus ketik ini caption ini lu ganti aja ini ini gimana cara mengecilkan atau membesarkan ukuran nih ini ketik ini seserah lu mau berapa pixel ini pickaxe jangan terlalu gede lah kalau gue salangin saranin maksud gue saranin salangin nah jadi kayak gini tuh kecil ya itu 100 pixel eh ya ini captainnya mana co terus oh iya lupa gue terus kita ketik JMPL dan ini tuh jadi harus tambahin JMPL dulu kalau nggak salah nanti dia muncul captain gitu nah tuh jadi kayak gini ini captain nah seperti itu terus jangan lupa guys tambahkan ekranala luar dari atau referensinya seperti udah tadi kan kita sudah sampe referensi nah kita tinggal seperti apa urutan referensi nah lu pertama-tama ketik ref list dan udah gak usah ini di udah kayak gini aja template ini template ref list dan ini 30M-nya gak tau gue ngikutin dari bahasa Inggris 30M kalau gak salah buat berjajar gitu itu sih katanya katanya oke future reading gue lupa terjemahin ini gue intinya males nah ini peranala luar misalnya official web nah ini web nah ini ngapain harus ada satu ini gak usah kasih kasih satu ya udah satu coy ini nah official website jadi seperti ini nanti www.blablabla.com nanti disini ada tulisan situs web resmi disini terus peranala luar misalnya youtube kasih template youtube instagram blablabla misalnya nih kayak gini ini contoh aja instagram follow ya awok 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 jadi promosi anjir dan eh kok ada kayak no wiki nya sih ngebak anjir instagram nah kayak gini nih bakpaksir di instagram nah seperti itu dan jangan lupa tambahkan template lain seperti referensinya eh kategori maksud gue tambahin template kategori gue bisa cari aja sendiri di kategori kategori nah kategorinya apa nih ada kategori perangkat lunak atau aplikasi atau sebagainya jadi tambahkan kategori misalnya ulang tahunnya tanggal ini ini itu sesuai apa yang bikin di artikel itu tambahin juga kategori ini template template kategori misalnya perform distribusi musik digital aplik INC itu adalah kategori ya jangan nukir macem-macem oke sampai sini aja dulu terima kasih yang telah menonton sampai jumpa dan dadah inilah cara membuat artikel dengan baik dan benar ya insya Allah bener ya asal oh iya satu lagi kalau misalnya artikel lo gak lolos atau dihapus nah coba lo lecak dulu wikipedia kelayakan artikel nah sebenarnya gak nah itu lo bisa lihat ada ini orang kumpulan ini-ini ya bisa artis organisasi perusahaan sekolah desa web gue saranin sih referensinya tuh yang kayak berita terkenal gitu lah yang bagus yang berita lah pokoknya sampe masuk berita deh kalau bisa tokoh-kalo tokoh kayak youtube artis kayak wajib kayak gitu deh katanya iya sih kayaknya atau digosipin katanya oke gitu aja dan sampai jumpa dan dadah eh betul udah 15 menit loh oke 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 oke